Lahir dari keluarga yang kurang mampu dan hidup yang sederhana, bukanlah keinginan dari setiap anak. Mitchell Nonciato, yang biasa disapa Nonci, tidak menyerah dengan keadaannya. Dan dia selalu bersyukur telah dilahirkan dari keluarga yang begitu menyayanginya. Nonci bercita-cita menjadi seorang guru. Dia pun begitu tekun dalam belajar. Bukan hanya itu, Nonci juga sangat rajin dalam membantu orang tuanya di rumah. Sejak hadirnya Feeding and Learning Center di desa ini, Nonci dan teman-temannya sangat senang. Karena mereka sudah dapat belajar dengan guru yang telah diutus oleh Tantoh Harapan. Mereka pun semakin bersemangat untuk belajar. Saat ini Indonesia masih dilanda COVID-19. Guru-guru Tantoh Harapan tidak kehilangan akal. Mereka membuat kelompok-kelompok kecil sehingga anak-anak masih dapat belajar sesuai dengan anjuran pemerintah yang mengharuskan mereka untuk tetap menjaga jarak. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan antusias setiap anak pun tetap terlihat. Sehingga kecerdasan mereka dalam bidang akademik semakin meningkat dari sebelumnya. Dan orang tua pun sangat bersyukur dengan hadirnya Tantoh Harapan yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Nopen, Timur Tengah Utara. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.